Pertumbuhan penjualan di tengah pelemahan daya beli masyarakat belakangan Meski secara umum pelemahan daya beli dapat berdampak terhadap berbagai sektor bisnis termasuk industri makanan dan minuman Namun Mayora tidak terlalu terdampak lantaran bisa menjaga harga jual produknya tetap kompetitif di pasar Yakini Mayora selalu berusaha mempertahankan daya saing dengan memastikan harga jual produk tetap terjangkau bagi konsumen Pihaknya terus fokus melakukan diversifikasi produk, inovasi produk, dan efisiensi operasional untuk menjaga harga jual produk tetap kompetitif di pasar Selagi gambaran pada kuartal 3 2024 Mayora membuka penjualan bersih sebesar 25,63 triliun rupiah Atau naik 11,99 persen secara tahunan atau year on year dibandingkan hasil di periode yang sama tahun lalu yaitu 22,89 triliun Namun demikian beban pokok penjualan perusahaan ini juga meningkat dari 16,78 triliun per September 2023 Menjadi 19,52 triliun rupiah di periode sembilan bulan pertama 2024 Di sisila manajemen Mayora optimistis bisa mencapai target pertumbuhan penjualan 2 digit hingga akhir tahun yaitu sebesar 34,28 triliun rupiah Untuk itu Mayora memasang strategi pemasaran yang kuat, peluncuran produk baru, dan melakukan ekspansi di pasar internasional Lebih lanjut Mayora juga berencana meluncurkan beberapa produk baru di akhir tahun 2024 Sebagai bagian dari inovasi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Berbagi sumber IDX Channel